Adel dan suaminya, Simon Konecki, diketahui telah mengumumkan perceraian pada bulan April 2019 lalu. Kabar tersebut sudah dikonfirmasi oleh perwakilan Adel, Benny Tarantini, dan Carl Fish. Dalam keterangan yang dibagikan, Adel dan Simon akan tetap berkomitmen mengurus buah hati mereka bersama Angelo, meski keduanya sudah berpisah. Tak hanya itu, pasangan yang menikah selama hampir tiga tahun ini juga meminta privasi terkait masalah perceraian mereka. Kini, kabar terbaru menyebut bahwa Adel telah mengajukan gugatan cerai secara resmi pada Simon. Adel diketahui mengajukan gugatan cerai atas suaminya pada 12 September 2019 lalu. Dalam pernyataan perpisahan Adel dengan Simon, keduanya menyatakan akan tetap berkomitmen membesarkan anak mereka meski sudah tak lagi bersama. Di sisi lain, perceraian ini tentunya membuat sebagian penggemar terkejut. Apalagi selama ini Adel dan Simon dikenal sebagai salah satu pasangan yang cukup jarang tertimpa kabar miring. Terlebih, keduanya telah menjalin hubungan selama hampir delapan tahun, tepatnya pada 2011 lalu. Kita doakan yang terbaik untuk kedua pelih pihak ya smart viewers. Terima kasih telah menonton!